Siang ini di tempat kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC dipenuhi anggota organisasi International Friendship Club yang terdiri dari para Duta Besar Perempuan dan istri Duta Besar dari berbagai negara. Mereka hadir atas undangan Ayuheni Rosan, Ibu Dubes RI yang mengadakan acara workshop membuat batik. Tapi saya mau membuat gimana cara membuat batik yang simpel, karena saya pikir batik itu kan sudah ada di terdaftar di UNESCO. Mereka sangat interested sekali dan tentunya saya ingin memperkenalkan juga budaya kita dengan tekstil kita yang beraneka ragam. Setelah menyaksikan proses pembuatan batik melalui video, para tamu juga memperoleh penjelasan dari Ratna Carey, diaspora Indonesia yang kerap mengajar batik ke masyarakat internasional di Washington DC. Tentunya, yang menarik bagi para tamu adalah kesempatan mencoba membatik secara sederhana. Bagi Catherine Jones, Presiden International Friendship Club, yang belum pernah melihat proses pembuatan batik, mempelajari budaya dari berbagai negara, memperkaya pengetahuan mereka. Tapi kamu bisa merasakan dari video yang ditunjukkan bagaimana banyak orang menyukainya, dan kemampuan yang masuk ke dalamnya. Dan sangat bagus bahwa memperkenalkan kemampuan ini sangat penting. Ini penting untuk kita semua, karena itu sangat menarik dunia kita. Sesudah tahu batik, kemudian tahu prosesnya itu, mereka responnya sangat luar biasa. Mereka sangat sangat apresi batik. Dan juga mereka jadi lebih tahu Indonesia, betapa uniknya, betapa indahnya Indonesia. Gideon Malone, satu-satunya pria yang hadir terlihat antusias belajar membatik, memakai canting dan lilin. Saya sangat menyukai batik. Saya memiliki beberapa sejarah dengan it. Mereka selalu memakai kaftan, jadi mereka selalu batik. Jadi saya terkenal dengan konsep. Saya menyukai dunia internasional. Jadi untuk saya, idea internasionalisme, globalisme adalah sangat penting. Jadi saya merasa sangat beruntung dan berharga menjadi bagian dari organisasi ini. Walau hanya kepada sekelompok kecil masyarakat internasional, Ayuheni Rosan berharap upaya ini dapat semakin memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA.